Oke Tribuners, saya sudah berada atau di lupangan Victor O'Ring dan sudah bersama dengan pelatih dan basketball operasional di Victor O'Ring. Basketball ini. Yang saya sapa adalah Bung Roky Rianto. Halo Halo, Makasih. Padat ya hari ini, Bung. Kegiatan hari ini Tribuners bisa lihat bagaimana banyak orang yang datang bermain. Ini kalau aku lihat dari kelas-kelas SMA ya ini, Bung? Atau? SMP. SMP. Ini kelas yang sesi kedua. Sesi kedua? Sesi kedua. Sesi pertama tadi mulai jam 9. Jadi untuk hari Sabtu itu ada empat kelas. Empat kelas? Empat kelas dari jam 9 mulai. Ini kelas yang kedua. Kelas kedua jam 11 sampai jam 1. Oke. Bung boleh, banyak orang belum terlalu kenal mungkin tentang nama Victor O'Ring ini. Bisa Bung jelaskan tentang siapa nih Victor O'Ring ini? Untuk coach Victor sendiri dia putra asli Sulut. Putra asli Sulut. Dia lahir di Sulut. Dia pernah sekolah di sini. Belum sempat lulus SMA tapi sudah dipanggil ke nasional. Jadi pas ikut ke jurnas dia ditarik ke Jakarta. Terus main di ditarik di klub di Tajaya. Terus dapat semua apa kayak sekolah beasiswa di sana. Terus langsung karirnya mulai di sana. Berarti prestasinya sangat banyak ya? Untuk sebagai pemain pelatih ini kalau bilang cukup banyak. Hampir semua prestasi di nasional beliau sudah dapat. Yang luar biasa. Untuk lapangan Victor O'Ring basketball ini saja. Ini sudah sejak kapan nih bentuk ini? Untuk pembangunannya sekitar 2018. 2018. Operasionalnya 2019. Luar biasa. Jadi memang sudah cukup lama namanya ini pembangunan ini 2018 ya? 2018 mulai pembangunannya 2019 operasionalnya. Jadi mulai dari seri itu memang banyak pemain-pemain basket di Sulawesi Utara datang bermain di sini ya? Oh banyak. hampir kayak hampir semua pemain basket sudah pernah main di sini. Oke 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 oke. Nah bicara soal akademi ini? Akademi Victor O'Ring. Bisa mau jelaskan sedikit tentang akademi Victor O'Ring ini? Untuk akademi ini kayak semacam sekolah basket. Sekolah basket. Di sini kita ajarkan bola basket dari umur 5 tahun. tapi kebetulan di sini anak-anak siswa kita 4 tahun sudah ada yang ikut. 4 tahun fokusnya ke usia dini. Oh fokus ke usia dini. Jadi dari umur 5 sampai 16 tahun. Bahkan 16 tahun itu biasa udah latihan di tim. Kok latihan di tim? Iya. Tapi biasa paling banyak di sini umur 5 sampai 16 tahun. Umur-umur usia dini. Berarti kalau ada sampai buka sekolah akademi begini, ada target dari kelar lulus sekolah sini bisa bergabung dengan klub-klub di basket-basket atau cuma sampai dilatihan saja ini? Oh untuk target biasa itu kan mungkin ke personalnya. Oh personal. Iya. Kebetulan ini cabang ketiga. Oh cabang ketiga. Cabang pertama itu ada di STC Senayan, Jakarta. Cabang kedua di BSD. Jadi ini cabang ketiganya. Cabang ketiga Victor O'Ring Akademi. Oke. Kalau untuk mau bergabung, ada orang yang suka bergabung. Bahkan tribuners yang menonton ini ingin bergabung di Akademi Victor O'Ring. Caranya seperti apa itu? Oh untuk bergabung itu gampang sekali. Tinggal registrasi nama, nama umur langsung cuma kayak bayar fee bulanan, langsung join. Oke. Untuk biaya sendiri, untuk biayanya kita untuk join itu per bulan 300 ribu. Oh 300 ribu. 300 ribu per bulan. Untuk pendaftarnya kita free. Pendaftaran free. Pendaftaran free. Fasilitas juga kita kasih free semua. Jadi anak-anak datang cuma bawa baju olahraga, datang latihan, semua fasilitas kita udah sediain. Luar biasa. Dan rugi memang sudah dapat fasilitas pendaftaran gratis. Tapi ilmu yang didapat ini, apalagi coach-coach hebat ini kan. Yang kasih latihan, pastikan akan sia-sia. Anak-anak pasti akan jadi pemain basket yang luar biasa. Amin. Oke. Oke Bung Roky, terima kasih buat waktunya disini. Kita sudah wawancara dengan Tribuners. Jadi itu Tribuners, wawancara kita di pagi hari ini bersama Bung Roky Rianto. Dan pastikan Tribuners tetap ikuti terus video-video kami di YouTube Tribunan Oficial. Dan tetap subscribe, like, dan share. Terima kasih dan salam basketball. Terima kasih banyak.